Anda masih bersama kami di seputar Bandung Remalam. Pemirsa, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati sejumlah destinasi wisata di kawasan Ciwidei, Rancabali, Kabupaten Bandung. Objek wisata yang banyak diminati publik yakni kawasan Kawah Putih serta Glemping. Pengelola mengklaim libur lebaran tahun ini terjadi peningkatan jumlah pengunjung lebih dari 30% dibandingkan tahun lalu. Bandung Selatan, tepatnya kawasan Ciwidei dan Rancabali, sejak dulu terkenal dengan panorama alamnya yang eksotis. Tayal keindahan panorama alam dan juga objek wisata di kawasan tersebut menjadi magnet tersendiri untuk menarik wisatawan dari berbagai daerah untuk datang berkunjung. Salah satu objek wisata yang paling diminati dan menjadi tujuan utama saat libur lebaran tahun ini adalah wisata alam Kawah Putih. Kawah Putih merupakan sebuah cekungan yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha. Tanah yang bercampur belerang di sekitar kawah ini berwarna putih, serta warna air yang berada di kawah ini berwarna putih gerijauan. Kawah ini berada pada ketinggian lebih dari 2.090 mdpl di bawah puncak tertinggi Gunung Patuha. Indahnya lukisan alam di tempat ini membuat banyak wisatawan dari berbagai daerah datang untuk menikmati keindahan, serta kesejukan udara khas pegunungan, sembari bersuah foto. Bahkan tak sedikit juga wisatawan yang sengaja dari luar Pulau Jawa hanya untuk menikmati keindahan kawah putih. Sama siapa aja? Cuman berdua sih, nekat-nekatan aja. Gimana nekatannya nih kawah putih? Bagus banget. Soalnya kan, apa ya, gak pernah lihat yang ini belerang kan ya. Jadi gak pernah ada sih kayak begini di Kalimantan. Jadi yaudah pengen banget ke sini. Ini baru pertama kali atau gimana? Iya pertama kali. Dan yaudah nekat-nekatan aja. Rencananya sampai kapan di barang? Hari Rebu udah balik. Hari Rebu udah balik kita. Tercatat di hari kedua setelah lebaran ini, sebanyak 9.000 wisatawan dari berbagai daerah dalam dan luar negeri berwisata di kawah putih. Tak hanya objek wisata kawah putih, kapal pinisi di kawasan Gelamping Lakeside ini pun diserbu peribuan pengunjung. Di sini wisatawan bisa menikmati indahnya Situ Patenggang, dari atas restoran berbentuk kapal pinisi, sambil menikmati hidangan yang ada di restoran ataupun kafetaria. Menurut pengelola objek wisata, peningkatan pengunjung terjadi sejak hari minggu. Ada pun persentase peningkatan pengunjung sebesar 20 hingga 30 persen dibandingkan dengan libur tahun lalu. Pengelola memperkirakan peningkatan pengunjung akan terjadi hingga hari Rabu esok, seiring berakhirnya masa libur cuti bersama.